Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini buat bejret-bejret netizen bejret Ada info terbaru yakni TNI Angkatan Udara akan menanti Kedatangan satu pesawat amfibi Dari Kanada brand, usut punya usut dari menua Eropa Pada Paris Air South di tahun 2019 di Perancis Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Telah membuat kesepakatan dengan Viking Air dari Kanada Untuk pembelian satu pesawat amfibi Seri CL415 EAF dan 6 seri CL515 Tapi usut punya usut Indonesia ini dikabarkan belinya cuma satu Gak apa-apa lah, satu nanti dibedah di rumah gitu kan Bisa dibuat sendiri Kayak Gina, bercanda Nah usut punya usut Apakah yang membedakan antara versi CL415 EAF Dengan CL1515 tersebut Yuk, 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 yuk Mari kita simak ulasan singkatnya Sedikit sebagai berikut brand Nah usut punya usut CL415 EAF atau Enchat Aerial Fear Fighter Adalah pesawat produksi lawas Dari seri CL215T Ada di pasaran yang kemudian diupgrade kemampuannya Jadi seperti yang kalian lihat di dalam video ini Pesawat ini bisa mendarat di air Juga bisa di landasan pacu Dan bisa menyerok air itu dalam waktu Hanya kurang dari 10 detik brand Pokoknya canggih lah Nah usut punya usut Mesin piston bawaan digantikan Mesin turboprop PW100 Pergantian lainnya Termasuk perangkat avionik Dengan yang lebih modern Serta penambahan With winglet di ujung sayapnya Sedangkan CL515 merupakan Serial produksi baru Sama sekali Pengembangan disedarkan pada versi CL415 Ditargetkan seri CL515 ini Akan masuk jalur produksi pada tahun 2023 Dimana Indonesia adalah Pemesan pertama di dunia Jadi disebutkan Indonesia ini sebagai Negara pemesan pertama Atau perdana Jadi kalau negara serumpun Israel Itu gak belilah brand Yang beli Indonesia Yang pertamanya Serumpun Israel Bercanda Nah disebutkan Usut punya usut Pengiriman pesawat ke tanah air Akan dilaksanakan secara bertahap Mulai tahun 2024 mendatang Sebagai tambahan informasi Dari 6 CL515 tersebut Empat diantaranya Merupakan varian Fish responder Atau SAR Dengan konfigurasi Versi multi misi Sementara dua lainnya Versi fear fighting Atau pemadam kebakaran di udara Versi CL415 EAF Mampu menyidu air Danau atau sungai Sekitar 6 ribu liter Dengan proses Hanya waktu 12 detik saja Brand Sementara itu CL515 Memiliki kapasitas Kapasitas tanki Yang lebih besar Yakni di 7 ribu liter Membutuhkan waktu 14 detik saat Menyidu air Bisa kalian bayangkan Menyidu air 7 ribu liter Itu hanya 14 detik saja Gak kebayang Jika 28 detik Bisa 14 ribu Ketujuh pesawat Amfibi ini Akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara Tapi belum ada informasi Apakah dioperasikan oleh Sekuadran Udara berapa Jadi mau ditaruh di Sekuadran berapa Belum jelas Mungkinkah untuk Sekuadran Udara 5 Yang pernah mengoperasikan Pesawat Amfibi Albatros Dari Amerika Serikat Hal ini Belum dapat dipastikan juga Dan mari Disebutkan oleh Defense Security Eh maaf Dari Air Space Review Dinanti saja Untuk 2 tahun Kedepan Jadi seperti itu Brand Nah brand itu tadi Pembahasan admin Seputar usut Punya usut Pertama di dunia Pemesan pertama Di dunia TNI Angkatan Udara Akan menerima Satu pesawat Amfibi Dari Kanada Yang cukup Membanggakan Tapi satu ya brand Kurang waktu 2 tahun Kedepan Tapi satu unit Gak apa-apa lah Nah bagaimana Menurut kalian Apakah kabar ini Cukup ngeri-ngeri Sedap bagi Kalian semua brand Silahkan Cerot-cerot Di kolom komentar Sampai jumpa